Liverpool ditahan imbang Benfica dengan skor 3-3 dalam duel leg kedua perempat final Liga Champions 2022, Kamis tanggal 14 April tahun 2022. Hasil ini tetap membawa Liverpool ke semifinal. Di luar dugaan Benfica bermain sangat baik, Jurgen Klopp mencadangkan beberapa pemain inti. Dampaknya Liverpool tidak bermain maksimal. Tiga gol Liverpool kali ini datang melalui Ibrahima Konate menit 21, dan Roberto Firmino menit ke 55-65. Benfica membalas tiga gol yang dicetak Goncalo Ramos menit ke 32, Romanya Remchuk menit ke 73, dan Darwin Nunes menit ke 81. Skor imbang 3-3 ini tidak terlalu berdampak bagi Liverpool. Mereka menang 3-1 dalam duel leg pertama di kandang Benfica pekan lalu. The Reds berhak melangkah ke semifinal dengan agregat 6-4. Pertandingan dimulai dengan tempo sedang. Benfica tampak bermain berani di 10 menit awal. Liverpool lebih menguasai bola. Tapi serangan Benfica lebih intens. Menit ke-13, Benfica melepas ancaman pertama untuk Liverpool. Tembakan Everton keras dari luar kotak penalti. Tapi belum membuahkan gol. Liverpool perlahan-lahan menemukan ritme permainan. Menit ke-21, Liverpool akhirnya memecah kebuntuan. Umpan lambung sinikas akurat ke kotak penalti. Skor pun 1-0 untuk keunggulan Liverpool. Pada menit ke-32, Benfica menyamakan kedudukan. Pertahanan Liverpool lengah. Umpan goncal fez ke tengah kotak penalti disambut Ramos dengan sepakannya. Dan skor pun imbang 1-1. Hingga peluit panjang babak pertama dibunyikan skor imbang 1-1. Di babak ke-2, The Reds mencoba menguasai bola dan mengurung tim tamu. Liverpool kembali memimpin. Kesalahan keeper lawan dalam membuang bola. Jota mengirim umpan silang untuk Firmino yang tinggal mendorong bola ke gawang. Pada menit ke-55 dan skor 2-1. Kembali unggul membuat Liverpool bermain kian percaya diri. Jurgen Klopp membuat sejumlah pergantian pemain. Salah dan Fabinho masuk. Firmino mencetak gol keduanya. Pertahanan Benfica lengah. Tendangan bebas Simiskas mendarat sempurna untuk sepakan voli Firmino pada menit 65. Benfica memperkecil kedudukan. Yarem Cuk menyambut umpan Grimaldo untuk mengecoh Alisson dan menjebol gawang di menit 73. Benfica menyamakan kedudukan. Lunes melepas tembakan keras dari sisi kotak penalti ke sudut kanan bawah gawang Alisson pada menit ke-81 dan skor pun imbang 3-3. Tidak ada gol tambahan hingga peluit panjang babak kedua dibunyikan skor 3-3. Dan agregat 6-4 untuk mengantar Liverpool ke babak semifinal. Di semifinal Liverpool akan menghadapi Villarreal.